Presiden Republik Indonesia, beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan, berkenan menuju mimbar upacara. Laporan Komandan Deville. Lapor Deville Pasukan dan Alutsista siap. Laporan selesai. Laksanakan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, Upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia, pada pagi hari ini, akan diakhiri dengan Deville Pasukan dan Deville Alutsista TNI. Maju! Jalan! Hadirin yang berbahagia mengawali Deville Pasukan dan sesaat lagi akan melintas jarapan kita bersama adalah Pasukan Berkuda. Dari Detasemen Kavaleri Berkuda sebagai Pasukan Pembawa Panji-Panji TNI, Tridharma Eka Karma, Kartika Eka Paksi, Jales Vefa Jayamahe, dan Suwabwana Paksa, yang merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan, keperkasaan, dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Dengan jumlah 55 ekor kuda, dengan komposisi pasukan yang terdiri dari Prajurit Kavaleri Berkuda dan Serikandi Pusenkaf TNI Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton! Hadirin melintas selanjutnya adalah Dramben Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Dramben Taruna Akademi Militer, Gendrang Suling Chantal Lokananta, Dramben Taruna Akademi Angkatan Laut, Gendrang Suling Gita Jalan Taruna, dan Dramben Taruna Akademi Angkatan Udara, Gita Dirgantara. Dramben Taruna Akademi TNI akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Dramben Taruna Akademi TNI selalu memukir prestasi dengan tampil membanggakan, Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dramben Taruna Akademi TNI berjiwa kesatria, Senantiasa tanggap, tanggung, dan terengginas untuk mewujudkan TNI yang profesional, tangguh, dan modern. Jangan lupa ayat�심 Adrian. TNI Kemana Patunci tanggap, 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 tanggap. Yeruna Akademi TNI adalah AISKU. TNI dan Akademi TNI. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menjalankan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok tentara nasional Indonesia menyusul kemudian SSE 2 Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Militer Taruna Akademi Angkatan Laut Taruna Akademi Angkatan Udara Taruna Akademi TNI adalah pencetak pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang sebagai generasi penerus garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa Indonesia melintas selanjutnya SSE 3 Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat Korps Wanita TNI Angkatan Laut dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara Serikandi Serikandi TNI merupakan prajurit yang handal siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju hadirin dan tamu undangan yang berbahagia menyusul kemudian adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat Kertika Eka Paksu gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita tinggi Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 SSJ Upacara yaitu SSJ 1 Kopatus Kopatus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Kopatus juga memiliki Satuan Penanggulangan Teror yaitu Satuan Delapan 1 Kopatus yang sangat krusial peran dan eksistensinya baik di dalam negeri maupun dunia internasional selanjutnya SSJ 2 Kostrat Kostrat bertugas pokok membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis dengan kebijakan Panglima TNI kita saksikan pula SSJ 2 Kostrat menampilkan formasi membentuk kata TNI sebagai bentuk kebanggaan dan kehormatan Satuan Kostrat sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia Menyusul kemudian SSJ 3 Batalion Bekanis Batalion Mekanis merupakan pasukan infanteri yang termekanisasi yang dibekali dengan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personel untuk tempur Hadirin melintas di hadapan kita bersama dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 3 Upacara TNI Angkatan Laut Jalas Vepa Jaya Mahe Justru di Laut Kita Jaya Menjadi Prajulit Jalas Sena adalah panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 SSJ Upacara Terdiri dari SSJ 1 Koarmada RI Merupakan Komando Utama Operasi yang bertugas menyelenggarakan Operasi Pertahanan Matra Laut sesuai kebijakan Panglima TNI Melintas selanjutnya SSJ 2 Colin Lamiel yang mempunyai tugas pokok membina kemampuan sistem Angkatan Laut Militer membina potensi Angkatan Laut Nasional untuk kepentingan pertahanan negara baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis serta melaksanakan bantuan Angkatan Laut dalam rangka menunjang pembangunan nasional Selanjutnya SSJ 3 Korp Marinir Di belahan bumi Indonesia Korp Marinir TNI Angkatan Laut merupakan salah satu alat pertahanan matra laut yang bertugas menggelar operasi alfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut operasi pertahanan pantai di pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI Menyusul Brigade 3 Upacara adalah Brigade 4 Upacara TNI Angkatan Udara Suahuana Paksa Brigade 4 Upacara adalah gabungan dari 3 SSJ Upacara terdiri dari SSJ 1 Air Crew merupakan awak pesawat yang mengoperasikan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari pesawat tempur pesawat angkut dan helikopter di skuadron-skuadron udara TNI Angkatan Udara yang tersebar di seluruh Indonesia selanjutnya SSJ 2 Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya yaitu Satuan Tempur Negara Kopasgat memiliki 4 kemampuan terdiri dari kemampuan khas matra udara kemampuan pertahanan udara pertempuran darat dan kemampuan pertahanan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara menyusul kemudian SSJ 3 Gabungan Suahuana Paksa adalah semboyan dari TNI Angkatan Udara yang berarti sayap tanah air pasukan ini bertugas untuk melaksanakan dukungan operasi udara di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia Hadirin yang kami hormati mengangiri depile pasukan dan akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 5 Upacara komponen cadangan Brigade 5 Upacara adalah gabungan dari 3 SSJ Upacara terdiri dari SSJ 1 komponen cadangan TNI Angkatan Darat SSJ 2 komponen cadangan TNI Angkatan Laut dan SSJ 3 komponen cadangan TNI Angkatan Udara komponen cadangan merupakan pasukan cadangan militer Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah markas besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia komponen cadangan berfungsi untuk menambah kekuatan pengganda dan mendukung langsung komponen utama melalui mobilisasi guna mempertahankan negara dari ancaman militer dan hibrida baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat digerakkan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu perang atau keadaan darurat nasional dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Berkenan duduk di mimbar kehormatan Kepala Staf Angkatan 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 Yang turut pemerihakan upacara dalam rangka beringatan ke-79 Hari Tentara Nasional Indonesia. Halucista merupakan sarana pendukung bagi prajurit-prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di Medan Tempun. Mengawali defile material-material tempur TNI adalah Brigada Drone Tentara Nasional Indonesia. Drone dengan teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer serain perang. Di antaranya, drone geospasial. Drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat. Drone Surveillance Drone yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas dan dapat beroperasi sekalipun dalam kondisi cuaca yang buruk. Berikutnya, Drone Combat Taktis merupakan drone bersenjata yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat presisi. dilaksanakan terhadap target sasaran terpilih. Dilanjutkan dengan drone angkut logistik, merupakan drone yang dapat mengirinkan barang dengan simpan. Terutama di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darah. Dengan keunggulan teknologi yang dimiliki drone Tentara Nasional Indonesia, maka kita dapat mengintegaskan ke dalam strategi, taktik, dan prosedur operasional untuk mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. 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 drone dari TNI Angkatan Udara drone CH4 yang memperkuat skadron udara 51 dan 52 melintas tempat berada di hadapan hadirin sekalian selanjutnya akan melintas di hadapan kita adalah material khusus polisi militer gabungan dan paspatret yang terdiri dari 5 unit kendaraan motor kawal Godwin yang diawai oleh Serikandi-Serikandi Wanita Tentara Nasional Indonesia kendaraan ini digunakan untuk pengawalan VVIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya 15 unit motor kawal polisi militer yang terdiri dari gabungan wanita tentara nasional Indonesia disusul berikutnya 30 unit motor kawal dari kepolisian Republik Indonesia yang diawai polisi wanita Republik Indonesia menyusul di belakangnya 15 unit motor kawal dari pusat polisi militer TNI Angkatan Darat pusat polisi militer TNI Angkatan Baw dan pusat polisi militer TNI Angkatan Udara berikutnya 3 unit mobil listrik yaitu milik pas milik pas pampreng selanjutnya 9 mobil kawal dari pusat polisi militer TNI selanjutnya 2 unit mobil mobil forensik TNI Angkatan Darat menyusul di belakangnya mobil URC TNI Angkatan Laut dan mobil URC TNI Angkatan Udara berikutnya 4 unit kedaraan tahanan pusat polisi militer TNI dan melintas berikutnya 4 unit kedaraan Kine pusat polisi militer TNI selanjutnya selanjutnya melintas di hadapan kita bersama ke filem material-material temur pusat misi pemeliharaan perdamaian tentara nasional Indonesia yang terdiri dan 2 unit kendaraan lapis baca Renault Serpa berikutnya 2 unit Panser Anwar merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad Luatan Anak Bangsa selanjutnya 6 unit kendaraan lapis baca Bassmaster hadirin yang kami hormati mengawali via militer alutsisa TNI Angkatan Udara Satuan Kopassus melintas di hadapan kita kendaraan motor listrik di ikuti 10 unit atap sebagai kendaraan taktis pasukan khusus menyesul di barisan berikutnya kendaraan Jungle Box SOTM ILSP dan unit di Meksanga selanjutnya perahuri kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD kelompok komop komando pasukan khusus ANOA dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindad serta di barisan terakhir kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger melintas di hadapan kita melintas di hadapan kita bersama 5 unit all-terrain assault vehicle disusul berikutnya kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari ANOA APC ANOA Ambulans ANOA Komando ANOA Recavery dan ANOA Morse hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi Pada barisan berikutnya adalah Pansur Pandur merupakan salah satu alutsisa terbaru milik TNI Angkatan Darah Pansur Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostra termasuk pada kelompok fire support dan dapat lingkapi berbagai senjata Pada barisan berikutnya kita akan menyaksikan denetan kendaraan tempur kavaleri hadir di hadapan kita bersama kelompok Pansur V-150 Cannon kendaraan tempur lapis baja dengan kemampuan daya tembak yang dasyat selain terintegrasi dengan teknologi Pansur V-150 telah dilengkapi dengan senjata antridon melintas bersama Pansur Badak buatan dalam negeri selanjutnya 8 unit tank harimau merupakan tank ringan generasi baru hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki didesain untuk operasi tempur bergerak cepat tank harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur berikutnya melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion disusul berikutnya 1 unit tank murder 1 unit tank remorse recovery vehicle dan 1 unit tank remorse engineer vehicle hadirin yang berbahagia marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tank Leopard 2RI tank tempur utama andalan kavaleri divisi infanteri 1 kosrat dengan daya tembak yang dahsyat proteksi maksimal serta mobilitas tinggi tank Leopard 2RI siap untuk menghadapi berbagai ancaman di medan tempur modern selanjutnya devil air alutsisa dari jajaran satuan armen kosrat devil air diawali dengan unit tank dan rev komodo bersiap melintas berikutnya 6 unit meriam 155 mm sesar meriam ini terkenal akan akuras dan daya tembaknya yang luar biasa di susul berikutnya alutsista astros merupakan sistem roket multi peluncur yang menjadi andalan dalam skenario tempur model di susul barisan berikutnya di susul barisan berikutnya terdapat 2 unit meriam 155 mm GL kelompok berikutnya dari satuan arhanut TNI angkatan darah melintas di hadapan kita alutsisa LML dan MMS kendaraan ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal star tank berikutnya bersiap melintas di hadapan kita sistem rudal misral terdapat unit atlas dan multi purpose kumbayat vehicle yang ditempatkan di platform rantis khusus dengan jarak tembak mencapai 7 km selanjutnya melintas unit CM200 dan MCB merupakan radar bergerak milik arhanut melintas bersama 1 unit penjernih air 1 unit dekon nubika dan 1 unit lidik nubika di susul berikutnya spider exager melintas bersama dengan 1 unit M3 amphibius punton 1 unit treva dan 1 unit found trackway kita saksikan bersama kelompok alutsisa berhubungan ionkes dan perbekalan angkatan darat diawali dengan monop komop SOTM ECS dan unit Jemarhubang disusul dengan unit ambulans dan kendaraan logistik bersiap melintas unit komop kesehatan militer unit kendaraan sanitarik dan unit kendaraan dapur lapangan ditutup dengan 1 unit RHIB 2 unit jet ski dan 1 unit swambot pekangan berikan tepuk tangan yang meriah untuk rakaian DEFILLE ALUTISTA TNI Angkatan Darat hadirin yang berbahagia hadirin yang berbahagia sesaat lagi akan kita saksikan DEFILLE ALUTISTA TNI Angkatan Laut merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terbanding yang terdiri dari kekuatan pasukan KRI pesawat udara marinir dan bangkalan mengawali DEFILLE material tempur TNI Angkatan Laut adalah material tempur dari detasmen Jala Mangkara dan intai para MPB yang terdiri dari 1 unit kendaraan Tatraba Menyusul berikutnya 8 unit atap Outerine South Vehicle Berikutnya 2 unit ELSV diantara 3 unit atap Berikutnya dari sebelah kanan 2 unit PVC dan 3 unit Rift adalah kapal motor cepat dengan kelincahan dan tenaga mesin yang tinggi Menyusul berikutnya 1 unit kendaraan Kine 2 unit E-Uni atau Explosive Ordnance Disposal dan 2 unit kendaraan Hyperbaric Chamber yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam Selanjutnya adalah material-material tempur yang dimiliki Satuan Kopaska Melintas di hadapan kita kendaraan taktis yang dimiliki Komando Pasukan Kata Menyusul di belakangnya kendaraan tempur bawah laut yang merupakan alat infiltrasi yang digunakan oleh Komando Pasukan Kata Selanjutnya 2 unit rubber Baujan Sibu dan 1 unit Seirida Berikutnya kami undang hadirin sekalian untuk melayangkan pandangan ke arah layar videotron nampak KRI Cakra 401 dari Satuan Kapal Selam mengawali selling pass dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut Kita bersama Alucista milih resimen Cavalry Corps Marini yang terdiri dari 3 unit Rampur BTR-4 Rampur BTR-4 sangat penting untuk mobilitas pasukan kapanteri dan 2 unit kapal K-61 merupakan kendaraan pengangkut artileri Selanjutnya 15 unit kendaraan tempur tank BMP-3E merupakan kendaraan amphibie berlapis baja yang dipersenjat kanon kaliber 100mm Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia yaitu KRI Raden Edi Martadinata Berikutnya helikopter AS-565 Panther dari Puspenerbal melaksanakan touch and go dari geladak heli KRI Bungtomo 357 Selanjutnya akan melintas di harapan kita bersama 11 unit kendaraan tempur amphibie BTR-50PM merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin sebentar lagi akan melaksanakan Fairtrap Vertical Replacement dengan helikopter AS-565 Penter dari Puspenerbal dalam rangka pengiriman bantuan logistik barang dan personel untuk memperpanjang durasi ketahanan operasi di laut Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 7 unit kendaraan tempur LVT-7A1 merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja yang mampu beroperasi di darat dan di laut kita lihatkan kembali ke layar videotron KRI Bung Karno melaksanakan penembakan di susul KRI kelas parchip akan melaksanakan penembakan RBU 6000 dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal selam berikan tepuk tangan yang meriah selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit transporter yang mengangkut 1 unit tank BMP-3F 1 unit LVT-7A1 1 unit tank PT-76 dan 1 unit BVP hadirin yang berbahagia menyusul berikutnya adalah alutsista milik resimen artillery corps marini yang terdiri dari 2 unit roket MLRS 90B yang mengambil 3 unit roket MLRS Vampir roket MLRS Vampir mampu menembak dengan jarak 40 km KRI Banda Aceh membawa tuliskan berbenar terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia serta KRI Wahidin Sudiroh Sodo menampilkan banner bertuliskan TNI Prima Jales Vefa Jaya Mahe selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit Howitzer 105mm dan sebagai penutu KRI Alugoro 405 dari satuan kapal selam adalah kapal selam terbaru yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri kerjasama PT PAL Indonesia dengan DSMA Korea Selatan Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian selipas dari TNI Angkatan Laut Hadirin yang berbahagia menyusul berikutnya adalah alutsista milik resimen bantuan tempur Kop Semarinir yang terdiri dari 2 unit kendaraan Hugus 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550 dan 1 unit Komop Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika berikutnya 5 unit kendaraan taktis komando menyusul di belakangnya 2 unit kendaraan IM Radar dan 2 unit MCC selanjutnya akan melintas di hadapan kita 2 unit kendaraan bengkel 1 unit kendaraan Rum Kitlam dan 2 unit kendaraan Dapur Lapangan dan menutup alus lista resimen bantuan Tempur Kop Semarinir adalah 5 unit kendaraan Rumah Sakit Lapangan mendukung kesehatan pada saat latihan operasi penanggulangan bencana dan lain-lain baik sambil kita saksikan manuver alus lista di darat hadirin yang berbahagia dapat kita layankan pandangan sejenak di sebelah kanan podium bersiap melintas Nusantara Fly yang terdiri dari 1 helikopter S225M Karakal skadron udara 8 dan 1 helikopter NIS-332 Super Fuma skadron udara 6 TNI Angkatan Udara 2 helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat serta 2 helikopter IS-565 Panther TNI Angkatan Laut yang mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa dan bersiap melintas dari sebelah kanan atas podium melintas di hadapan kita bersama Ransus MIT Ares Acala digunakan saat Bravo 90 Kopasgan dan senjata meriam Orlikon Sky Shield sebagai garda pamungkas andalan Arhanut Kopasgan Dilan Dilanjutkan dengan pendera Mabes TNI dan disusul oleh flight helikopter di belakangnya Helikopter dari Trimatra yang terdiri dari 3 elemen yaitu elemen pertama adalah Kolibri Flight disusul elemen kedua Army Flight dari TNI Angkatan Darat dan juga Nusang Tarafai Dapat kita saksikan bersama 1 unit Ransus Infender Cihanda Gajah Sora 1 unit Ransus Dekontaminasi Bahan Nubika dan 2 unit Rantis Rebu FPC Turanga dengan kontrol persenjataan otomatis Berikutnya 2 unit Rancus Cimog 1 unit Orlikon Maintenance dan M3 CS Jalataranga sebagai kendaraan Post Komando Mobile dalam mendukung operasi Kopasgar Sementara itu melintas elemen kedua helikopter TNI Angkatan Darat inilah dia Army Flight dan juga flight pada selanjutnya elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini yaitu adalah Garuda Flight Melintas berikutnya Ransus Lesana G-Fact digunakan dalam mendukung misi Close Air Support oleh Joint Terminal Attack Controller Komando Pasukan Gerak Cepat Hadirin sekalian sesaat lagi akan kita saksikan fly pass oleh 3 unit helikopter AS-565 Panther milik TNI Angkatan Laut kita sambut Navy Fly dan juga flight di belakangnya 13K-1 Wantu dan C-2 Wantu I Tentara Nasional Indonesia Kasa Fly Di barusan terakhir Ransus P-6 atap Bayu Bajra Ransus Bobcat dan P-6 atap Nisai Lauser sebagai platform penggelaran Satwa Rudal Arhanut Komando Pasukan Gerak Cepat Baik hadirin dan berbahagia dapat kita layankan pandangan dari sebelah kanan atas podium bersiap menyusul flight selanjutnya melintas dengan penuh gagah berani Drop flight yang telah membentuk formasi 20 pesawat Kita nantikan bersama Here we go Drop flight Hadirin dan tamu udangan yang kami hormati Sesaat lagi akan melintas di harapan kita bersama Alut sista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan alut sista produksi industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa mengawali di filem material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada pagi hari ini adalah 200 sunit motor listri Hadirin yang berbahagia akan kita saksikan flight pesawat angkut taktis di belakangnya dengan kelesain Jendrawasi Flight yang tertiri dari pesawat CN-2 Netherfab dan CN-23fab Tentara Nasional Indonesia yang telah membentuk formasi 11 persiapat dan persiap melintas tempat di hadapan hadirin sekalian Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama hasil dari buah karya anak bangsa yang tentunya sangat membawakan bangsa Indonesia Marilah kita saksikan bersama 250 unit kendaraan taktis mau kendaraan ini merupakan produksi PT Pidad industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa beri aplos dan Maria dan kita sambut juga inilah dia Jendrawasi Flight hadirin dan tamu udangan yang berbahagia 250 unit kendaraan taktis mau masih melintas di hadapan kita bersama selain kendaraan taktis mau ada beberapa alutsista buatan dalam negeri yang telah dipromisi PT Pindah bersiap melintas selanjutnya dari arah kanan podium unicorn flight yang akan melintas dengan gagal perkasa formasi ini terdiri dari 11 pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dari skadron udara 33 32 dan 31 sebagai leader pesawat A-1330 skadron udara 33 wing udara 5 lanut Hanes Hasanuddin Makassar inilah dia unicorn flight telaku Maderi yang berbahagia masih melintas di hadapan kita kendaraan taktis mau berbahkan produksi dalam negeri mau sendiri dapat melintas di segala medan dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun taktis dan dapat dilekapi dengan senapan mesin SM3A1 yang mampu mengeluarkan amunisisi sejumlah 700 butir per menit dan juga dapat dilengkapi sistem anti-drone buatan PT Bidang. Mau terdiri dari tiga varian, antara lain tangguh, jelajah, dan komando. Tampak dari kejauhan, berlintas-melintas dari kanan podium, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara dengan kosen Tanker Fly yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules yang saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang mampu melaksanakan air refilling di Indonesia dengan dikawal oleh dua pesawat tempur angkatan udara Hawk 100-200 yang diawagi oleh putra terbaik bangsa. Dan kita sambut, inilah dia, Tanker Fly! Hadirin yang berbahagia menyusul flight di belakangnya akan melintas lima pesawat EMP-314 Super Tucano dengan close sign Tucano Flight yang akan melintas dari sebelah kanan podium. Kita nantikan bersama. Inilah dia, Tucano Flight with V-Formation Base! Menyusul flight selanjutnya dengan close sign Kencana Flight yang terdiri dari dua pesawat Falcon yang merupakan pesawat jet VVIP dan empat pesawat Boeing 737 yang memperkuat skadron udara 17 dan skadron udara 5. Pesawat Falcon memiliki keunggulan mampu melakukan pendaratan pada landasan pacu yang pendek yang dilengkapi dengan kontrol penerbangan secara digital untuk mempermudah beban kerja pilot serta memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan yang tinggi. Bersiap melintas dari kanan podium kita sambut Kencana Flight! Hadirin yang berbahagia telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya. Formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon T-50i Golden Eagle dan Hawk 100-200 teriangkatan udara yang memperkuat skadron udara 3, skadron udara 16, skadron udara 15, skadron udara 1, dan skadron udara 12 dengan call sign Fighter Flight yang telah membentuk 19 formasi pesawat tempur dengan konfigurasi dua elemen. Datang dari sebelah kanan podium elemen yang pertama Dragon and Eagle Flight! Here we go! Dan pelintas flight elemen selanjutnya elemen dua Golden and Panther Flight! Here we go! Datang dari sebelah kanan podium beri tepuk tangan yang beliau untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara! Hadirin yang berbahagia sebelum masuk ke demonstrasi udara selanjutnya. Disimulasikan terdapat satu pesawat tempur target yang diperankan oleh pesawat tempur Sukhoi Su-27 TNI Angkatan Udara. Dapat kita saksikan pesawat target mencoba menghindar dari kejaran dan merubah arah untuk menyerang sisi belakang. Pada kesempatan siang hari ini akan kita tampilkan dan kita saksikan air combat maneuver atau pertempuran di udara oleh pesawat tempur tentara nasional Indonesia. Brinkton, Brinkton, and Flight Press! Pesawat berasalakan Infrared Defense Honor World dengan High Determ yaitu berbeda dengan gaya G yang besar serta mengeluarkan flight sebagai bentuk inisiasi awal untuk mengecoh rudal pesawat target. Dapat kita saksikan bersama combat flight terpisah dari formasi awal dan menjauh satu sama lain untuk memancing pesawat target ke dalam pertempuran satu lawan satu jarak dekat dengan raungan dan gemuruh mesin dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Ini lari ya! Hadirin yang berbahagia dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium. Combat One keluar dari furball atau lingkung pertempuran untuk melaksanakan observasi dan mencari suit of opportunity yang dikenal sebagai sporty fighter yang bertugas mencari kesempatan menebak dan membantu pesawat kawan. Dapat kita saksikan dari langit Monumen Nasional. Tampak pesawat target yang masih mencoba menghindar dari kejaran pesawat L-16 Fakti Falcon mencoba melaksanakan manuver untuk membebaskan diri dari furball atau lingkung pertempuran dengan menggunakan flare pesawat target mencoba mengecoh misel yang ditembakkan oleh pesawat combat flight. Dapat kita saksikan di depan podium Combat One pasangan manuver High G-Barrell dengan High G-Turk dan berputar dan berhasil membalik keadaan. Sesaat ini pesawat target menjadi berada di depan Combat One. Pesawat target saat ini berbalik terancam sedangkan pesawat L-16 Supporting Factor telah mengaktifkan sistem senjata South Race Air to Air B-Side. Combat One and Fox Two. Pesawat target berhasil dilumpuhkan. Mission accomplished, return to home base. Give a plus for Combat One. Hadirin yang berbahagia. Belum usai detak jantung kita bergegup kecam. Setelah menyaksikan air combat maneuver atau manuver pertarungan di udara oleh Combat Flight, Sesaat lagi, Factor Flight yang terdiri dari 10 pesawat tempur L-16 Fighting Falcon akan melasarkan manupur bombas and high speed pass dari belakang podium sebagai penambah semara kemeriahan dalam peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Dan tentunya agar menambah keubaran semangat dan memicu adrenalin hadirin sekalian pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan maneuver penutup atau The Grand Finale dalam rangkaian Fly Pass Alutsista Tentara Nasional Indonesia hari ini. Dan hari ini yang berbahagia kita saksikan bersama ucapan selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang disampaikan secara langsung dari komit pesawat tempur L-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Kami para penggawa Tentara Langit Tri Matra, Tentara Nasional Indonesia, melindungi tanah air, dari ketinggian seribu kaki di atas langit Jakarta, dengan penuh rasa bangga, menujatkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, Indonesia Maju! Hadirin yang kami hormati akan melintas dari belakang podium. Terimalah salam bangga dari kami, prajurit Sabta Marga, pengawal Dirgantara, datang dari belakang podium. Kita nantikan bersama Fight Tour Live! Here we go! Give a applause for Fight Tour Live! TNI Prima, Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, Untuk Indonesia Manu! Hadirin yang berbahagia kita nantikan bersama manuver high speed pass dari belakang podium oleh Fighter Pride, yang tentunya akan menambah adrenalin dan kemeriahan pada suasana siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, masih melintas di hadapan kita bersama 250 unit kendaraan angkut baru, trup milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang turut memberiakan hari ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita alihkan pandangan ke sisi kiri podium. Tampak begitu beberapa kendaraan komunitas diantaranya adalah motor gede, kemudian motor klasik. Menyusul berikutnya adalah kendaraan Vespa dari komunitas Vespa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita nantikan bersama. Kita sabun bersama, hadirin yang berbahagia dan seluruh masyarakat Indonesia. Inilah dia, Fox Road Live! TNI peribahan untuk Indonesia maju! Selamat hari ulang tahun TNI ke-79, RIMA! Selamat hari ulang tahun TNI ke-79, RIMA!